Ibu bapak dan saudara-saudara indikasi oleh Tuhan selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Renungan Sapaan Iman di hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan hati di dalam doa. Bapak kami yang di surga, kami arahkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firmanmu. Ketika engkau memanggil kami untuk menerima kasihmu yang mewujud dalam pengajaran Tuhan yang hendak kami terima saat ini, kiranya engkau berkenan mencurahkan rohmu yang kudus untuk menolong setiap kami memahami serta menghidupi firman Tuhan ini di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kita baca dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Dua Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, kalau kita sebagai orang tua ingin memberi warisan kepada anak-anak yang kita kasihi, kira-kira warisan apa yang akan kita wariskan? Saya yakin pasti hal-hal yang baik yang tidak kita wariskan. Dan umumnya yang kita siapkan untuk diwariskan kepada anak-anak kita itu adalah hal-hal yang bersifat material. Rumah, ladang atau sawah, perusahaan atau bisnis dan sebagainya. Tetapi kepada Timotius, Paulus mengatakan bahwa Timotius juga adalah seseorang yang beruntung karena ia menerima warisan yang sangat berharga. Lalu apakah yang dimaksudkan dengan warisan yang berharga oleh Rasul Paulus ini? Apakah sebidang tanah? Apakah sebongkah berlian? Bukan. Warisan yang berharga itu ialah iman kepada Tuhan Allah melalui Kristus Yesus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasehatkan kepada Timotius seperti yang tertulis dalam ayat yang ketiga belas, peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, sebagai Bapak Rohani, Paulus yang bijaksana mengajak Timotius untuk memegang segala pengajaran yang telah diberikannya sebagai contoh ajaran yang sehat. Ia mengajak anak rohaninya itu untuk dapat mengolah apa yang telah diwariskan itu dalam laku hidup yang dilandasi iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Paulus juga mengajak Timotius untuk memelihara harta yang berharga yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka, yaitu Injil Kristus. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, iman kepada Kristus yang kita wariskan itu tumbuh seperti sebuah pohon yang tumbuh perlahan dan bertahap melalui proses. Tahap yang pertama, iman itu tumbuh karena pengalaman. Pengalaman melihat, merasakan, mengamati, dan mengikuti. Maka berbagai pengalaman dan peristiwa hidup yang dihayati, yang ada di dalam rencana dan tata reksa Allah akan membuat iman itu terus berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya akan nampak buahnya. Kelemahan, keterbatasan kita membuat pertumbuhan iman kita terkadang juga berjalan sangat lambat. Tetapi Rasul Paulus mengajar supaya kita tidak perlu malu karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan kita pun tahu bahwa Tuhan berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepada kita hingga pada hari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita ini, kita ada di dalam proses diwarisi dan mewariskan. Dalam proses diwarisi, mari kita bersyukur karena kita boleh menerima warisan yang sangat berharga, yaitu iman kepada Tuhan. Mari kita kelola sehingga dapat tumbuh, berakar, semakin kuat, dan akhirnya berbuah. Dan di dalam proses mewariskan, mari kita berusaha memberikan warisan yang berharga ini kepada anak cucu kita, yaitu kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton!